Pemain tersebut adalah Pratama Arhan yang memang dalam beberapa pekan terakhir dikabarkan menuju klub luar negeri setelah penampilan gemilang bersama Tines di Piala AF F2020 Arhan membuka peluang bermain di luar negeri setelah kabar ketertarikan dari Korea Selatan hingga Thailand namun back yang mereka bersama PSIS Semarang itu ternyata menempatkan pilihan untuk membela klub C2 Lika setak kedua kompetisi Jepang Tuyoferd dengan demikian Arhan menjadi pemain keempat dari Indonesia yang bisa mencicipi kompetisi Jepang sebelumnya ada Riki A Chobi yang direkrut Matsusita Electric FC sekarang Gambau Saka lalu Irfan Bacidim dan kemudian Stefano Lili Pali Pratama Arhan diketahui masih berada di Indonesia setelah ia batal tampil pada Piala AFF U232022 di Kamboja Lantaran timnas Indonesia U23 mundur akibat kasus COVID-19 yang menyerang squad Arhan berada di Bali bersama PSIS Marang klubnya di Liga 1 Pelatih PSIS Dragan Dukanovic menyebut Arhan sedang menjalani pemulihan cedera makanya ia belum juga dimainkan termasuk pada laga kontra PRC Bandung 15 Februari hanya saja Arhan masuk daftar susunan pemain sebagai pemain cadangan meski tidak mencatatkan menit bermain Terima kasih telah menonton!